Selamat pagi, Shalom Boleh syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertanya Sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan Dan masih dilayakan menghirup Bebas di pagi ini Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari Mendengar Renungan Harian Toraya Dimanapun berada Semoga sentiasa dalam keadaan sehat dan dalam kehidupan Tuhan Pagi ini saya Januari Rombe akan menyampaikan Renungan Harian Toraya Atau Rehat edisi Jumat 13 Januari 2023 Mengawali aktivitas kita hari ini Adilah kita senenak Dengarkan dan renungkan Firman Tuhan yang terambil dari Masmur 89 Ayat 11 sampai 19 Sebelum kita membaca firman Tuhan Baiklah kita minta pertolongan dari Tuhan Di dalam doa Kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan Mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Terlebih terima kasih ya Tuhan Buat kesehatan, kekuatan, serta udara bebas yang Tuhan masih anugerakan kepada kami semua Menawali aktivitas kami hari ini Tuhan Kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebudaran firman Berkati kami Tuhan Untuk mampu memahami dan mengerti Akan kebudaran firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa kepada Bapak di sorga Amin Baik Pembacaan kita terambil dari Masmur 89 ayat 11 sampai 19 Bagal kitab Indonesia memberi judul Kesetiaan Tuhan kepada Daud Engkau lah yang meremukan Rahab seperti orang terbunuh Dengan lenganmu yang kuat Engkau telah mencerai-beraikan musuh Punya mula langit Punya mula juga bumi Dunia serta isinya engkau lah yang dasarkannya Utara dan selatan Engkau lah yang menciptakannya Tabur dan Hermon bersorak-sorak karena mamu Punya mula lengan yang perkasa Kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu Berbahagialah bangsa yang tahu Bersorak-sorai Ya Tuhan Mereka hidup dalam cahaya wajahmu Karena namamu Mereka bersorak-sorak sepanjang hari Dan karena keadilanmu Mereka bermegah Sebab engkau lah kemuliaan Kepuatan mereka Dan karena engkau berkenan Tanduk kami meninggi Sebab perisai kita kepunyian Tuhan Dan raja kita kepunyian yang kudus Israel Amin Ada pun tema yang diangkat oleh rendungan harian Toraya Pada pembacaan kita saat ini yaitu Mengandalkan kuasa Tuhan Yakilan bahasa Toraya Yang sama dikasih oleh Tuhan Sering kita mengandalkan seseorang Karena kehebatannya Artinya Orang itu kita andalkan karena Pada dirinya ada nilai yang lebih dari kita Terutama soal kemampuan Melakukan beberapa hal Pemasmur mengajak kita Untuk mengandalkan kuasa Tuhan Karena kuasa Tuhan itu luar biasa Tidak dapat disediarkan dengan Kuasa-kuasa dalam dunia ini Karena segala sesuatu berasal dari dia Langit, bumi, dan segala isinya adalah Kepunyaannya Tiada tempat di bumi ini yang Bukan miliknya Kekuatan dan kehebatannya Tak tertandingi Bahkan segala yang Sering diandalkan Dalam dunia ini Berasal darinya Pemasmur kemudian menyampaikan bahwa Karena kuasa Tuhan yang luar biasa itulah Maka manusia bersorak Bermegah Berbahagia Serta menjadikan mereka mulia Dan ditinggikan Tidak salah jika kita Membanggakan diri kita Sesama kita Atau sesuatu yang lain Karena kehebatan yang dimiliki Namun Kita harus sadari bahwa Semua yang dimiliki itu Sungguh sangat terbatas Tidak ada satupun yang hebat Dalam dunia ini Yang tidak menjadi Kepunyaan Tuhan Semuanya adalah anugerah dan Milik Tuhan Yang harus kita Andalkan adalah Sang pemilik Dari segalanya itu Yaitu Tuhan Karena itu Jangan mengandalkan sesuatu Yang ada pada diri kita Dan bahkan yang ada di dunia ini Karena Segalanya berasal dari dia Dan dialah pemilik Segalanya Dunia menawarkan banyak hal Namun Fokuslah Pada sang pemilik Hidupan ini Jalinilah Hidupan kita Dengan Mempraktekan Cara hidup Seorang hamba Yang telah Diperkenan Dengan mengandalkan Puasa Tuhan Semata Amin Demikian Renungan Kita berdoa Kembali kami tunduk Di hadapan Melayu Tuhan Menandai segala kasih Dan anugerah Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Kami sudah boleh membaca Dengarkan Dan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Ajar kami ya Tuhan Untuk mengerti Akan maksud Kebenaran firman Terlebih ajar kami Untuk melakukannya Dalam kehidupan kami Pribadi Lepas Berkati aktifis kami Hari ini ya Tuhan Kiranya semuanya Boleh berjalan dengan Baik Dengan tuntunan Kasih dan Pengertaan Tuhan Menipunkan Segala dosa Dan sang kami ya Bapak Di dalam Nama Tuhan Tuhan Dan selamat kami Yang hidup Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Demikian Renungan Hari Antoraya Torehat Edisi Jumat 13 Januari 2023 Prokursi Yang selantiasa Mengertai kehidupan kita Tuhan Yesus Pemberkati Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!